Halo semua, balik lagi di channel Zhome. So, di video kali ini saya ingin bagikan ke kalian update WhatsApp iOS terbaru atau tutorial mengubah WhatsApp Android menjadi WhatsApp iPhone versi terbaru. Nah, WhatsApp iOS yang akan saya bagikan kali ini adalah WhatsApp A2C alias WhatsApp iOS Talk. Dan untuk menginstall WhatsApp ini, pastikan kalian simak videonya sampai selesai. Oke, jadi buat kalian yang pengen merubah WhatsApp kalian menjadi seperti iOS, kalian harus uninstall atau hapus WhatsApp Android kalian, jadi sebaiknya kalian cadangkan chat WhatsApp kalian terlebih dahulu. Jika sudah, langsung aja kalian hapus WhatsApp Android kalian. Oke, selanjutnya silahkan download WhatsApp iOS A2C-nya. Link downloadnya sudah saya taruh di kolom komentar video ini. Nanti file yang kalian download akan berformat zip, jadi silahkan kalian ekstrak. Jika dimentakan password, kalian masukkan seperti ini, dan pastikan kalian ketikan huruf kecil semua. Yap, ini dia sudah kita ekstrak. Di dalamnya ada dua file, yaitu file WhatsApp-nya beserta tema iOS terbarunya. Oke, langsung aja kalian install WhatsApp-nya terlebih dahulu. Oke, untuk step ini, kalian tinggal login aja ke WhatsApp kalian. Di sini, kalian tap pulihkan untuk memulihkan semua data chat WhatsApp kalian dari yang sebelumnya. Dan tinggal masukkan nama kalian di sini. Nah, nanti setelah kalian login akan muncul keterangan seperti ini, dan kalian tidak perlu panik, karena memang seperti ini langkahnya. Di sini, kalian tap menu yang ini, lalu kalian masuk pada opsi ini, dan pilih load times atau membuat tema, dan kalian cari tema WhatsApp iOS yang sudah kalian download tadi. Oke, selanjutnya tinggal kita buka WhatsApp-nya. Dan walah, sekarang ini dia tampilan WhatsApp iOS-nya. Sudah persis seperti WhatsApp iPhone terbaru. Dan untuk kelari percakapan juga tentunya sudah persis seperti WhatsApp iOS, dilengkapi juga dengan emoji iOS terbarunya. Untuk tampilannya ini agak mirip seperti MB WhatsApp iOS, karena memang database mereka sama ya, jadi tentunya WhatsApp ini juga aman untuk kalian gunakan. Dan untuk fitur-fiturnya apa saja, berikut adalah fitur-fitur pada WhatsApp Wattusi ini. Yang pertama, pada bagian privasi, tentunya ada fitur bagukan terakhir dilihat, anti-pesan sekali lihat, semunjikan lihat status, status anti-hapus, pesan anti-hapus, semunjikan checklist biru, checklist dua, dan seterusnya. Selanjutnya ada juga fitur story WhatsApp HD. Kalian masuk aja pada menu umum atau universal, lalu pengaturan, scroll ke paling bawah, dan aktifkan yang ini, beserta si paling HD, kalian geser aja sampai mentok 100%. Dan untuk fitur pengubah suara juga ada pada WhatsApp ini, kalian tinggal masuk di layar percakapan, tap ikon panggilan, pilih pengubah suara, dan disini kalian bisa pilih jenis suara yang kalian mau. Oh iya, sebagai catatan, fitur pada WhatsApp Watusi ini tidak selengkap pada fitur MB WhatsApp IOS, karena memang WhatsApp ini lebih ringan dipakai dibandingkan WhatsApp IOS. Nah jika kalian perhatikan disini, ukuran file WhatsAppnya saja sudah beda jauh ya, yang mana ukuran file MB WhatsApp IOS ada 67 MB, sedangkan WhatsApp Watusi hanya 34 MB saja. Jadi, yap, wajar saja jika fitur pada WhatsApp Watusi tidak selengkap pada MB WhatsApp IOS, karena memang ukurannya juga jauh lebih kecil dibandingkan MB WhatsApp, dan tentunya lebih ringan dipakai dibandingkan MB WhatsApp. So, kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kalau misalkan HP kalian speknya kentang, kalian bisa pakai WhatsApp Watusi IOS, sedangkan kalau spesifikasi HP kalian lumayan bagus, kalian bisa pakai MB WhatsApp IOS, karena fiturnya juga lebih lengkap dibandingkan WhatsApp Watusi. Dan untuk video lain atau video lengkap seputar WhatsApp Watusi dan juga MB WhatsApp IOS, kalian bisa cek ke playlist MB WhatsApp dan juga playlist WhatsApp Watusi. Nah oke, itu dia tutorial WhatsApp IOS terbaru, semoga bermanfaat buat kalian semua. Subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Saya ZI pamit undur diri, see you on the next video.